Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali admin bisa kembali menyelesaikan video kali ini tentang pembuatan NPK buah atau KNO3 cair Yang mana terbuat dari beberapa bahan organik yang terdiri dari bonggol pisang, rebung bambu dan kulit juga buah-buahan Kali ini admin membuat pupuk organik cair, sengaja admin sajikan untuk masa generatif Yang mana tanaman admin sekarang sudah memasuki fase generatif Jadi admin manfaatkan buah-buahan yang ada untuk memupuk tanaman Dalam pembuatan pupuk organik cair ini admin juga menambahkan pembantu Yang hanya menggunakan susu saja, susu fermentasi Dan menggunakan pupuk organik cair yang sudah admin buat dahulu Seperti ini bahan-bahannya ya Yang admin buat kali ini Kebetulan jambu lagi musim ya Admin menggunakan buah jambu untuk memperkuat unsur kaliumnya Oh iya ini juga nih pisang ya Kebetulan ditengkulak pisang Katanya ini ada pisang yang tidak laku ya Terlalu mudah Admin pinta saja untuk membuat pupuk organik cair Di dalam pisang ini tinggi sekali ya Hormon giberidinnya Dan ini akar bambu Akar bambu juga masih admin gunakan untuk memperkuat unsur pospor pada kutub admin nanti Karena membuat NPK buah ini kita harus Meninggikan unsur pospor dan kaliumnya ya Jadi kali ini admin tidak menggunakan kotoran hewan Ataupun urinnya Hanya menggunakan buah-buahan dan bonggol pisang Untuk pospornya juga ini ya Akar bambu Sementara unsur kalium admin gunakan dari kulit dan buah-buahan Oke admin ucapkan selamat menyaksikan tutorialnya Yang pertama kita siapkan susu fermentasi atau M4 atau mol Mol apa saja ya Bisa mol tape, mol nasi Atau mol air cucian beras Dan siapkan wadah Yang kita isi dengan air Kalau bisa airnya itu air kolam ya Seperti pada video ini Air sumur juga bisa Namun usahakan jangan air PDAM ya Karena khawatir mikroorganismenya pada susu fermentasi ataupun pada mol akan mati Untuk selanjutnya admin Perlihatkan admin share Seperti ini Proses persiapan admin Untuk menyiapkan popup organik cair Masa generatif ini Ini pisang klutup ya Di dalam pisang klutup ini Unsur pospornya tinggi ya Ini sengaja admin pilih Untuk lengkap Kupuk admin nanti ya Dalam pengambilan bonggol pisang ini Admin hanya ambil bagian dalamnya saja Tujuannya adalah Agar Bonggol pisang mudah diurai ya Mudah terurai Oleh Mikroorganismenya nanti Pada proses fermentasi Oke seperti ini Ini juga Buah-buahan yang admin siapkan Dan apabila teman ataupun sahabat tani ingin membuat juga Silahkan pilih buah yang ada saja ya Kita langsung ke proses pembuatannya Ya proses pembuatannya Langkah pertama kita cacah Bunggol pisang yang sudah kita ambil Proses pencacahan ini untuk Mempercepat proses fermentasi ya Supaya mikroorganismenya Cepat pengurai Bahan-bahan organik yang kita gunakan ini Usahakan sehalus mungkin ya Kalau ada Mesin penggilingan Bisa dipakai mesin Atau mungkin Ada inisiatif Ditumbuk juga bisa ya Intinya yang penting halus Agar mudah di purai oleh mikroorganisme Terima kasih telah menonton! Ini yang menarik ya guys Buah jambu guys Kebetulan lagi musim jambu guys Jadi seperti akan membuat sok buah ya guys Dicacah-cacah terus guys Sampai halus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah menonton! Setelah semua bahan dihaluskan Kita masukkan ke dalam wadah Silahkan sahabat pilih sendiri ya Bisa drum ataupun bahkan jirigen juga bisa sebetulnya ya Tambahkan Air kelapa Ini adalah air kelapa yang admin sediakan sejak lama ya Sudah sekitar satu minggu Dan admin juga menambahkan air cucian beras Air cucian beras ini tinggi karbon ya Bagus untuk tanaman Bagus untuk tanaman Dan tak lupa juga air kelapa Admin masih gunakan dalam proses pembuatan pupuk organik cair ini Terima kasih telah menonton! 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 Setelah menonton! Setelah air kelapa dan air cucian beras Admin masukkan ke dalam Ender berkapasitas 100 liter ini Admin menambahkan tepuk organik cair yang admin buat dahulu ya untuk memperkaya mikrobanya kemana dulu admin menggunakan m4 kemudahan Octobacillus dan skromises SP nya masih bisa membantu admin memproses fermentasi pupuk ini Oke untuk selanjutnya kita seperti biasa kita siapkan molase ya beserta susu fermentasi disini airnya admin gunakan air kecil beras dan air kelapa dan dicampur dengan gula putih ya kali ini admin tidak menggunakan gula merah dan yang penting mikroba yang ada pada susu fermentasi bisa bangun ya mungkin sekitar seperempat kilogram admin masukkan ke dalam wadah yang berisi air cucian beras dan air kelapa ya kita aduk seperti biasa ya hai 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 oke berikut susu yang admin beli tidak perlu admin sebutkan produknya ya intinya susu fermentasi ini terdapat lactobacillus dan yang lain mikroba yang lain yang bisa digunakan untuk pengurai pada pupuk organik dalam susu ini juga kebetulan kaliumnya tinggi ya kalium dan pospornya cukup tinggi semoga pupuknya nanti bagus ya ya seperti itu ya unsurnya jadi nanti ini nikmat banget ya kalau diminum bahan organiknya buah-buahan mikrobanya terbuat dari buah anggur jadi tinggal mencampur batu es saja ya ya seperti sop buah ya kita masukkan susu fermentasi tadi beserta molase ke dalam tong yang sudah kita siapkan yang sudah kita isi dengan bahan-bahan organik yang sudah kita haluskan oke ini menjadi perhatian bagi kita semua para sahabat sahabat tani dimanapun anda berada usahakan ini diaduk ya lalu sampai rata ya oke lalu kita tutup ya karena proses pengentas ini harus tertutup terakhir untuk menggunakan dihitung agar mengguna organisme dari luar ya yang hidropet yang harus hingga manus nah ini simulasi adri anjuran kepada sahabat semua tanpa mau kita menggunakan fermentasi bisa akan setiap hari dibuka ya selamat mencoba